Halo para sahabat kanal hukum Elias Dabono Selamat malam Saya hari ini Mengisi konten ini Agak tengah malam Karena Satu dua kesibukan Tapi saya tergerak untuk Mengisi Mengangkat satu topik Yang menurut saya Lagi ramai Diperbincangkan terkait dengan Aksi penghadangan Penolakan demonstrasi Terhadap mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio Dan Kami ya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya yang terjadi Di beberapa tempat Belakangan ini Misalnya yang terjadi di hari ini Pak Gatot Ketika Datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata Bersama Para Purnawirawan TNI Lainnya Itu dihadang Sejumlah aparat keamanan Dan disambut oleh Demonstrasi juga Ya Tadi viral ya Belita Danding Jakarta Selatan Menghadang Atau sempat Berdebat ya Dengan Pak Gatot Nurmantio Nah sebelumnya Viral juga Ya seorang polisi Di Surabaya Naik podium Menghentikan Pak Gatot Nurmantio Yang sedang Membawakan Orasi Dalam acara Deklarasi Kami Jawa Timur Peristiwa Sumpah Juga sempat terjadi Di Bandung Pada awal bulan ini Bulan September Persisnya tanggal 7 September Nah Teman-teman sekalian Saya tidak tahu Apa tanggapan Ya Dari teman-teman Bisa saja kita berbeda Pandangan Terpendapat Menanggapi Ya Peristiwa-peristiwa ini Terlebih khusus Terkait Dengan Penghadangan Ya Atau aksi yang dilakukan Sejumlah aparat Keamanan Baik dari TNI Maupun Kepolisian Ya Ada yang Berpandangan Atau berpendapat Bahwa Aksi-aksi tersebut Merupakan Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Dan Kebebasan Berekspresi Ya Bahkan Salah satu Dosen Hukum Tata Negara Meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Turun Untuk Menyelidiki Ya Peristiwa-peristiwa Penolakan Terhadap Aktivitas kami Di sejumlah tempat Karena Menurut dia Itu melanggar Hak Asasi Manusia Nah Saya Agak berbeda ya Pandangan Pendapat ya Terkait dengan Peristiwa ini ya Terutama Aksi yang Dilakukan oleh Polri Dan TNI Nah Kita semua Tahu bahwa Indonesia saat ini Ya Dan dunia Tengah Menghadapi Pandemi COVID-19 Ya Dan Kita sendiri Indonesia Status Darurat Karantina Kesehatan itu Belum dicabut ya Artinya Kita masih dalam Situasi Ya Darurat Kesehatan Karantina Kesehatan Dalam Menghadapi Pandemi Corona ini Nah Di dalam Hukum Ada Yang Disebut Dengan Istilah Law In Exception Ya Jadi Penguculaian Penguculaian Di dalam Hukum Ya termasuk Misalnya Ya Dalam Situasi Darurat Ya Kita Tentunya Tidak bisa Mengharapkan Adanya Suatu Apa Menanggapi Atau Menghadapi Semua Peristiwa Itu Persis Pada Situasi Normal Ya kan Dalam Situasi Darurat Ada Pembatasan Pembatasan Ya Kebebasan Ham Martabat Manusia Ya Karena Kondisi Situasinya Sehingga Negara Dimungkinkan Untuk Melakukan Suatu Pembatasan Terhadap Ham Kebebasan Dan Martabat Manusia Ya Ini Ini yang harus Kita Perhatikan Apalagi Turunan Dari Status Darurat Setelah Melahirkan Beberapa Produk Ya Baik Instruksi Presiden Ya Maupun Peraturan Dari Kepolisian Dan Badan Yang Menangani COVID-19 Ini Tentang Pembatasan Pembatasan Yang Perlu Ya Diberhatikan oleh Masyarakat Dalam Masa COVID-19 Lebih khusus Lagi Kegiatan Yang mengumpulkan Masa Dalam Jumlah Atau skala Besar Ya kan Jadi Kita harus Meletakkan Peristiwa Peristiwa Ini Ya Dalam Kerangka Itu Ya Dalam Perspektif Penegakan Aturan Terkait Dengan Darurat Karantina Kesehatan Tentu Pemerintah Tidak Bermaksud Untuk Membatasi Ya Dengan Sengaja Membatasi Kebebasan Demokrasi Dan Ham Tapi Ya Tari Itu Karena Situasi Kondisi Darurat Kesehatan Kemudian Yang Kedua Teman Teman Sekalian Menurut Saya Dalam Situasi Seperti Ini Hukum Itu Ya Penerapan Pelaksanaan Ya Hukum Atau Keberdayaan Hukum Dibutuhkan Diperlukan Keteladanan Para elit Politik Para tokoh Tokoh bangsa Mereka mestinya Harus menunjukkan Suatu Mempertontonkan Apa ya Suatu keteladanan Bagaimana Taat ya Menaati Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Masa COVID-19 Ini Jangan Sampai Mereka Memberikan Contoh Paling Depan Dalam Melawan Berbagai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam Menangani Masalah COVID-19 Ini Saya kira Itu ya Teman-teman Pandangan Ini singkat sekali Karena ini Saya merasa Perlu untuk Menyampaikan Ini Supaya Kita Apa ya Memiliki Suatu perspektif Yang Lebih Luas Ya Lebih Lebih Cermat Dalam Menanggapi Berbagai Aktivitas Yang dilakukan Oleh Teman-teman Dari Kami Maupun Bentuk Penegakan Aturan Yang dilakukan Oleh Rekan-rekan Dari TNI Maupun Kepolisian Sehingga Dengan demikian Kita Semua Ya Dalam Masa krisis Ini Tetap Bersatu Padu Bergotong Royong Bersama-sama Menciptakan Situasi Dan Kondisi Dimana Bangsa Ini Harus Bergerak Harus Bersinergi Menghadapi COVID-19 Ini Terima kasih Teman-teman Salam Elias Dabono